Twitter algoritma baru tuh kenapa serem banget sih? Kita nge-scroll tuh berita-berita serem lah Ntar hoax lah, orang marah-marah Orang diajakin ribut sama Jeffrey Nicole Nggak ini masih sosial media nggak sih? Atau tinggal mad-nya doang gitu, gila doang Kayaknya sekarang orang setiap buka Twitter tuh Empati berkurang 1%, sel otak berkurang 1% Please ada yang panggil Bang Radit Atau Bang Arief Muhammad buat balik ke Twitter lagi Dulu Arief Muhammad tuh akunnya pocong namanya Konsepnya setan, tapi nge-tweetnya kayak orang normal Twitter sekarang akunnya yang orang-orang normal Tapi nge-tweetnya pada kayak setan Nggak di TikTok tuh ada orang makan ulet sagu hidup-hidup Ada orang digepin selingkul, ada orang settingan Tapi kenapa kita lebih stress kalau habis buka Twitter? Orang kalau viral di Twitter tuh karena dihujat Bukan karena dipuji Tolonglah, tweet itu artinya kicau, bukan kacau Walaupun emang masuk akal sebenernya Penemu Twitter tuh namanya Jack Dorsey Lu tau Dorsey artinya apa? Descendant of the dark, keturunan kegelapan Dan lu tau Jack artinya apa? Mendongkrak, jadi Jack Dorsey itu mendongkrak Keturunan kegelapan Jangan-jangan dari awal emang niatnya udah dark Emang dia pengen mendongkrak keturunan kegelapan Dari ribuan SJW yang akan muncul di masa depan Dari Twitter kayaknya Dan Twitter tuh tercipta 21 Maret 2006 Dan secara CEO itu CEO anjing Dan 21 Maret tuh adalah hari hutan sedunia Makanya Twitter tuh kayak hutan rimba gitu Kelakuan-kelakuan orangnya Twitter tuh udah kayak kecelakaan di pinggir jalan gitu Lu tau itu ancur Tapi lu kayak nggak tau kenapa Buangnya pengen ngeliat aja mulu Padahal isinya ada akun yang marah mulu Ada akun yang dimarahin mulu Ada akun yang dimarahin mulu Tapi nggak pernah respon tuh akunnya kalau nggak salah At Divisi Humas Polandia Maksud gue Divisi Humas Polandia tuh ada di Twitter tuh At Poland MFA Ministry of Foreign Affairs Itu kan ibaratnya kayak ngurusin Ya Humas-Humas tentang Polandia lah gitu Jangan lupa like, share, share, dan subscribe